Pada rapat paripurna hari ini, kami akan mengumumkan pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2018 sampai dengan 2023. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wabarakatuh, Sayyidina Mawlana Muhammad, Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Saudara Dr. Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Saudara UU Rujhanul Ulum. Kita doakan Pak Gubernur dan Pak Wagub sehat walafiat penuh dengan keberkahan, karena pada hari ini akan terjadi suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat mendapatkan, yang sangat layak untuk mendapatkan goresan tinta emas karena beliau telah mengabdi di Jawa Barat dalam masa tugasnya. Yang terhormat Rekan-Rekam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Barat atau yang mewakili, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Pimpinan DPRD, Ibu Hajah Dr. Ine Puradewi dan Bapak Haji oleh Soleh SHMH, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Saudara Sekda, beserta para pejabat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat para tokoh agama dan para sesepuh di Jawa Barat. Yang terhormat para wartawan media cetak dan elektronik, hadirin dan undangan yang kami hormati, yang hadir di ruang rapat paripurna. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena dengan rahmat, karunia dan ridhonya, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu perserta rapat paripurna, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Berdasarkan laporan dari Sekretaris DPRD, jumlah anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna hari ini sebanyak 71 dari 120 anggota, sesuai pasal 131 ayat 2 peraturan DPRD nomor 1 tahun 2022 tentang tata tertib DPRD, rapat paripurna yang bersifat pengumuman tidak harus memenuhi quorum. Dengan diawali ucapan, Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, sesuai undangan, acara rapat paripurna hari ini adalah pengumuman pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023. Untuk pelaksanaannya, kami mohon persetujuan rapat paripurna yang terhormat ini. Apakah acara yang kami sebutkan tadi Bapak Ibu setujui? Terima kasih. Sebelum kami lanjutkan, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal. Satu, kami mengucapkan Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara pada tanggal 29 Juli tahun 2023. Semoga semangat juang dan dedikasi TNI Angkatan Udara terus membara demi kemajuan dan kejayaan bangsa. Dua, kami mengucapkan Selamat Hari Ikrar Gerakan Pramuka pada tanggal 30 Juli tahun 2023. Teruslah mengukir prestasi dan melanjutkan warisan kebaikan Gerakan Pramuka untuk Indonesia yang lebih baik. Rapat paripurna DPD yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa pada tanggal 5 September tahun 2023, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat akan berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 huruf A dan huruf B serta ayat 2 huruf A dan huruf B diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan atau wakil bupati atau wakil wali kota dan atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Terkait dengan hal tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Garing 2188 Garing Otda tanggal 24 Maret tahun 2022 hal usul pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 menindaklanjuti Surat dari Kementerian Dalam Negeri tersebut Badan Musawarah DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 April dan 6 Juli tahun 2023 telah menetapkan jadwal rapat paripurna dalam rangka pengumuman pengusulan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023 kami telah menerima Surat dari Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 Garing 3734 Garing SJ tanggal 21 Juli tahun 2023 hal usul nama calon pejabat gubernur dimana salah satu poinnya menyebutkan bahwa masa jabatan gubernur yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan September tahun 2023 untuk itu pada rapat paripurna hari ini kami akan mengumumkan pengusulan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa jabatan 2018 sampai dengan 2023 perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna hari ini adalah salah satu proses untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pemberhentian gubernur dan wakil gubernur yang masa jabatannya akan berakhir selanjutnya kami akan bacakan pengumuman dimaksud pengumuman nomor 2551 Garing 00.03 Garing DPRD tentang pemberhentian gubernur dan wakil gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 1. Berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2. Berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf E peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Kaupaten Kota 3. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 154 Garing P tahun 2018 tentang pengesahan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023 4. Berdasarkan berdasarkan berdasar 5. Berdasarkan 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 Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-2188-OTDA tanggal 24 Maret tahun 2022 Hal Usup Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 Enam, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3734-SJ tanggal 21 Juli tahun 2023 Hal Usul Nama Calon Pejabat Gubernur Berdasarkan ketentuan tersebut Maka, Haji Muhammad Ridwan Kamil, ST, MUD, dan Haji UU Rujhanul Ulum SE Masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2018-2023 Diusulkan pemberhentian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Demikian pengumuman ini untuk diketahui Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 Agustus tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Wakil Ketua DRH Haji Ahmad Riyad, MSI Di Tanah Tangani Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati Selanjutnya Setelah menantangani berita acara Rapat Paripurna mengenai pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Namun, sebelumnya kepada Sekretaris DPRD kami persilahkan untuk membacakan berita acaranya Dipersilahkan Berita acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Pengumuman Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 Nomor 2552-TU.04-DPRD Pada hari ini, selasa tanggal 1 bulan Agustus tahun 2023 Telah diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Dalam rangka pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 Yang berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat 1 Huruf C Serta Ayat 2 Huruf A Diuminkan oleh pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden Melalui Menteri Dalam Negeri Untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur Serta kepada Menteri melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Untuk Bupati dan Wakil Bupati Atau Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota Untuk mendapatkan penetapan pemberhentian Merujuk pada berita acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa jabatan tahun 2018-2023 Pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Maka Saudara Ridwan Kamil dan Saudara UU Ruzanul Ulung Masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Diusulkan pemberhentian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa jabatan tahun 2018-2023 Yang bertanda tangan di bawah ini Masing-masing Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Tera Provinsi Jawa Barat Satu Dr. Haji Ahmad Wuyat MSI Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Dua Dr. Haji Ino Purwadewi Sundari SOSMM Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Tiga Haji oleh Soleh SH Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Demikian berita acara ini dibuat Dan ditanda tangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Tera Provinsi Jawa Barat Untuk dipergunakan sebagai usulan Untuk mendapatkan penetapan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2018-2023 Kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tera Provinsi Jawa Barat Wakil Ketua Ahmad Ruyat belum ditanda tangani Wakil Ketua Ino Purwadewi Sundari belum ditanda tangani Wakil Ketua Oleh Soleh belum ditanda tangani Pembacaan selesai Kepada Ibu Sekretaris DPRD Kami ucapkan terima kasih atas pembacaannya Untuk pelaksanaan penatangan berita acara Kami mohon bantuan pembawa acara Bapak Ibu yang terhormat Acara selanjutnya Penanda tanganan berita acara Yang terhormat Pembinaan DPRD Provinsi Jawa Barat Dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Dan mohon berkenan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Untuk menyaksikan penanda tanganan berita acara Yang terhormat Yang terhormat Yang terhormat Pembinaan Bir satu F mama Terima kasih. 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 Terima kasih.